Sejumlah pemudik merasakan dampak positif dengan adanya sistem rekayasa lalu lintas satu arah atau one way. Durasi perjalanan menjadi lebih singkat dibanding hari biasa. Sistem rekayasa lalu lintas satu arah atau one way yang diterapkan dalam arus balik lebaran tahun 2022 dirasa efektif bagi sejumlah pemudik yang mengarah ke Jakarta. Pemudik berasal dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur merasa terbantu karena durasi perjalanan lebih cepat dibanding hari biasa. Beberapa pemudik berterima kasih kepada pemerintah dan pihak kepolisian Republik Indonesia dengan diberlakukannya sistem rekayasa lalu lintas one way. Salah satu pemudik Mas Yudi yang berangkat dari Jogja menuju Depok mengaku perjalanan lebih cepat satu hingga dua jam dibanding hari biasa atau hari libur. Lebih cepat tapi ada tersendat di sana tuh apa namanya di area kalau gak salah ya kilometer berapa saya lupa tuh. Lepas itu lancar tidak ada kambatnya sampai sekarang. Ya saya mengucapkan terima kasih buat pemerintah khususnya buat kepolisian Republik Indonesia yang telah memberikan kenyamanan dalam berkendara. Di sisi lain sistem one way menyebabkan sedikit kepadatan di jalur arteri. Menurut salah satu pemudik Eni, di saat momen lebaran ini merupakan hal wajar jika masih adanya kendala saat diterapkan. Betul memang ada plus minus ya, tapi istilahnya ya itu wajarlah. Kita memanfaatkan momen untuk silaturahmi. Jadi kalau mungkin ada sedikit kendala ya semoga saling bisa memaklumi. Diharapkan sistem rekaya selalu lintas di arus balik lebaran 2022 ini dapat menjadi evaluasi pihak terkait agar dapat menyiapkan sistem yang lebih baik di lebaran selanjutnya. Tim Liputan CNN Indonesia Intro Intro Terima kasih.